Intro Halo, bersumpah lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan mencoba membuat permainan tiktak tu, kalau umpamanya saya bilang adalah pentol kali dan bulat disini saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan saya rancang sesederhana mungkin supaya tutorial ini bisa diikuti oleh anda, walaupun anda itu baru di visual basic dan konsepnya semacam ini jika seseorang mengklik dari satu tombol ini maka akan ada 8 dan jika klik satu lagi, maka akan ada 0 dan setelah ada 8 yang berurutan ketiga semacam ini, umpamanya saya disini pakai 0 lalu disini 8 maka ada pemenangnya adalah 8 oke, seperti itu dan saya ada tombol ulang dan saya bisa mengulang lalu jika saya memberikan sekarang ada 0 dan 8 lalu 0 lagi dan 8 0 lagi dan 8 0 lagi pemenangnya adalah 0 dan seperti itu seterusnya dan saya akan membuat semacam ini dan sebenarnya sangat sederhana tapi yang terpenting disini adalah caranya bagaimana anda bisa mengatur mengetahui bahwa tombol ini di klik dan jika tombol yang lain tidak semacam ini lalu bagaimana seseorang bisa memberikan semacam ini oke dan saya langsung mulai disini saya membuat project baru dan disini saya menunjuk ke file new dan saya pilih window form aplikasi lalu tick tag to id indonesia oke saya klik oke dan akan muncul semacam ini lalu saya menuju ke form dan saya namakan atau mungkin oke saya memberikan judul mungkin semacam ini bahasa jawa oke dan mungkin permainan oke mungkin semacam ini dan saya memberikan icon lalu saya memberikan oke mungkin semacam ini dan oke form 1 dan disini saya membutuhkan tombol oke seperti itu dan tombolnya saya mungkin memberikan 100x100 oke semacam ini dan tagnya saya hilangkan karena saya tidak membutuhkan tag disini oke semacam itu di awal lalu disini saya memberikan saya memberikan tombol 1 saya sudah mempunyai tombol 1 disini dan saya letakkan disini saja lalu saya oke saya klik form dan di form saya memberikan button 1 dot tag sama dengan nothing oke mungkin semacam itu dan oke mungkin seperti itu dan jika saya start debugging saya sudah mempunyai tombol ini dan tidak ada isinya lalu saya menuju ke form lagi dan klik dua kali pada tombol dan disini saat tombol 1 di klik saya akan memberikan fungsi button 1 dot tag sama dengan x x besar jika saya klik disini lalu saya klik maka saya mempunyai x dan oke saya memberikan pengaturan disini di tag saya memberikan mungkin font dan di font saya memberikan mungkin 40 oke sekarang jika saya coba x oke saya mempunyai x yang besar mungkin 50 oke saya rasa keren dan sekarang saya sudah mempunyai tombol yang di klik dan ada tulisan x bagaimana untuk menambahkan tombol lain umpamanya saya memberikan tombol ini saya copy dan saya paste dan disini saya sudah mempunyai tombol 2 button 2 dan saya letakkan di sebelah kanannya dan sekarang jika saya klik ini klik ini lalu saya klik ini disini masih belum ada perintah karena saya membutuhkan perintah di tombol 2 saya klik di tombol 2 oke seperti itu dan sekarang saya copy dan paste disini dan saya ganti dengan tombol 2 semacam itu dan disini saya memberikan O jika sekarang saya start debugging jika saya klik disini dan saya klik disini saya sudah mempunyai E dan O oke dan disini saya membutuhkan setelah di klik dan ganti huruf saya memberikan fungsi disable dan saya menuliskan button 2 dot enable sama dengan false sama disini juga button 1 dot enable sama dengan false dan sekarang saya akan mendapatkan X O dan jika saya coba lagi saya klik disini disini akan tetap O padahal saya menginginkan disini juga X untuk yang pertama mengklik itu adalah X mungkin kasusnya semacam ini bagaimana saya bisa memberikan yang di pertama saat saya klik itu adalah X dan yang sini jika X sudah ada maka disini akan selalu O dan setelah O di klik lagi harusnya X lagi dan seterusnya oke mungkin semacam itu dan disini adalah tutorial pertama dan pembahasan selanjutnya saya akan memberikan beberapa fungsi penting di permainan ini oke jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi sestudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati